Roti jala merupakan makanan kegemaran orang-orang di Malaysia, Indonesia dan Singapura Bentuknya seperti jala ikan Ia berasal daripada aktiviti nelayan yaitu menjala ikan Ia biasanya dimakan dengan kuah kari Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti jala Yaitu pewarna kuning Susu cair Tepung gandum Garam Sedikit air Dan juga telur Oke kita sukat tepung gandum Kita sukat menggunakan gelas Hari ini saya menggunakan 5 gelas tepung gandum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kita masukkan pula susu cair. Ok kita masukkan sedikit demi sedikit susu kemudian kacau tepung kita masukkan lagi kita kacau lagi sampai lah adunan itu sebati. Oleh kerana adunan ini masih pekat kita tambah sedikit air sebab kita perlukan adunan yang cair. Ini untuk memudahkan adunan itu keluar daripada acuan apabila dipiping. Masukkan pewarna kuning satu botol cukup bukan satu botol satu penutup botol cukup. Ini hanya untuk mencantikan warna roti jala kita. Sekarang ini ramai juga yang menggunakan warna selain warna kuning. Kalau kita tengok ada yang warna hijau, warna ungu, warna pink itu terpulang lah. Oke adunan itu mestilah cair seperti ini. Kita masukkan adunan ke dalam botol. Ini adalah botol acuan khas untuk membuat roti jala. Boleh dapatkan di kedai dua ringgit. Di DIY pun ada. Oke kita masukkan sedikit minyak. Saya menggunakan kuali non-stick jadi tidak memerlukan minyak yang banyak. Yang banyak. Oke kita tengok macam mana teknik menjala. Ini tekniknya. Pusing-pusing. Pusing. Oke kemudian perhatikan adunan tepung yang putih itu semakin hilang kan. Bila semakin hilang kita boleh mula terbalikkan roti jala itu. Oke tengok lagi sekali. bagaimana teknik menjala. bagaimana teknik menjala. Oke seterusnya melipat atau menggulung. Nah ini saya gulung. Oke cuma lipat kiri dan kanan. Kemudian gulung. Oke saya tunjukkan sekali lagi. Lipat kiri kanan. Kemudian gulung dari bawah ke atas. Oke ini ialah kuah kari. Kalau rasa males nak buat kari itu sebab lambat. Kari dalam tin kan ada. Boleh guna kari dalam tin. kita tinggal panaskan. T apa yang kari spiritualnya? Kari dari sini. Hai Oke ini roti jala dengan kari ayam Wow sedap emang sedap kalau dicicai lagi ini memang rasanya mantap dengan kentang lagi memang tekstur yang sangat sedap terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton